Welcome to our channel Sarwo Edy merupakan tokoh utama yang membukakan jalan bagi Presiden Soeharto untuk memulai era Orde Baru. Sosok yang satu ini dikenal berkat keberaniannya menumpas simpatisan PKI di masa lalu. Mertua Presiden SBY ini mengaku melenyapkan hingga jutaan simpatisan PKI karena keinginannya untuk membalas dendam atas terbunuhnya sahabatnya, Legend Ahmad Yani, yang mayatnya dibuang di lubang buaya bersama lima perwira tinggi ade lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, data fakta akan mengulas sepak terjangnya hanya untuk kalian. Simaklah! Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Kehidupan Awal Sarwo Edi Wibowo Lahir pada 25 Juli 1927 di Desa Panganjeru, Purworejo, Jawa Tengah, dari pasangan Raden Kartowilogo dan Raden Ayusutini. Saat baru lahir, dia mulanya hanya diberi nama Edi. Namun, karena sering sakit-sakitan sesuai ada Jawa di wilayahnya, namanya ditambahi nama depan, Sarwo. Masa kecilnya, banyak dihabiskan dengan bermain dan berenang bersama teman sedesanya di sungai yang berada tidak jauh dari belakang rumahnya. Sarwo Edi juga sering berlatih bela diri yudo dan jiu-jitsu. Ia mempelajari kedua ilmu bela diri itu hanya dari buku. Ia jadi giat berlatih bela diri sejak sering kalah saat berkelahi dengan anak-anak keturunan asli Belanda. Ayahnya, Raden Kartowilogo, bekerja sebagai Kepala Kantor Pajak Purworejo pada masa kolonial Belanda. Sedangkan ibunya, Raden Ayusutini, adalah keturunan bangsawan yang menjadi laskar saat masa-masa perjuangan pangeran di Ponogoro. Tidak mengherankan jika Sarwo Edi sejak kecil telah dididik untuk memiliki jiwa pejuang yang belajar banyak hal dan dinasehat orang tuanya. Latar Belakang Pendidikan Sarwo Edi bersekolah pertama kali di Holland Inland School atau HIS, sekolah yang hanya dihuni anak-anak pejabat desa. Ayah Sarwo Edi memiliki jabatan sebagai pegawai sipil dalam pemerintahan Belanda yang memiliki hak untuk memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Setelah lulus, Sarwo Edi melanjutkan sekolahnya ke Mere Ager Breit Legger Oderweiss atau Mulo yang setingkat dengan sekolah menengah pertama. Tahun 1942 saat Jepang masuk ke Indonesia, sekolah-sekolah yang sebelumnya berdiri diberi kewenangan membuat beberapa perubahan seperti pengajar-pengajar Belanda digantikan oleh pengajar asli peribumi. Setelah lulus dari Mulo di tahun 1942, Sarwo Edi mulai terpesona dengan kegagahan tentara-tentara Jepang. Sejak saat itu, ia mulai berkeinginan merasakan hidup sebagai seorang tentara. Keinginan besar Sarwo mengawali kehidupan barunya untuk mulai memasuki kehidupan militer. Karir Militer Bahrudin Supardi dalam bukunya, Biografi Sarwo Edi Wibowo, Kebenaran di Atas Jalan Tuhan, Pada tahun 2012 menulis bahwa karena kekaguman Sarwo Edi pada tentara Jepang membuatnya mendaftar menjadi anggota Senendan atau Barisan Pemuda yang saat itu merupakan tentara cadangan yang dibuat langsung oleh pemerintahan Jepang. Selepas itu, di tahun 1942, Sarwo Edi pergi ke Surabaya mendaftarkan diri sebagai Prajorid Pembela Tanah Air atau PETA. Di sana, ia bersama dengan sahabat satu kampungnya di Pro Rejo, Legend Ahmad Yani. Tapi setelah masuk di PETA, ia kecewa karena tugasnya sebagian besar hanya membersihkan toilet dan merapikan tempat tidur bagi perwira Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Sarwo Edi bergabung dengan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Namun, tak berselang lama batalion tersebut dibubarkan. Pada tahun 1962, Legend Ahmad Yani, sahabat yang telah dikenalnya sejak lama, membujuknya untuk tetap menjadi tentara. Bahkan, Legend Ahmad Yani mengangkatnya sebagai Kepala Staff RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat di Magelang, Jawa Tengah tahun 1964. Membantu Soeharto Setahun setelah menjabat sebagai Kepala Staff RPKAD, Sarwo Edi dibuat berduka oleh kabar kematian sahabatnya, Legend Ahmad Yani. Itu terjadi saat gerakan 30 September 1965 yang dilakukan simpatisan PKI dengan menculik 6 perwira tinggi TNI AD. Korban penculikan dibunuh dan dibuang di lubang buaya di kawasan Pondok Gede, Jakarta, termasuk Mayat Legend Ahmad Yani. Terbunuhnya Ahmad Yani membuat jabatannya sebagai Panglima Militer RPKAD dipindahkan ke Soeharto. Sejak saat itu, ia berjanji akan terus memihak kepada Soeharto. Ia berhasil melakukan segala perintah Soeharto saat huru-hara G30S PKI sedang berlangsung. Pertama-tama, pada 1 Oktober 1965, ia merubut RRI yang dikuasai simpatisan PKI. Kemudian di hari berikutnya, merubut Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang dijadikan markas oleh sebagian besar simpatisan PKI. Puncaknya, pada 11 Maret 1966, atas perintah Soeharto, Sarwo Edi dan pesukannya mengempung Istana Negara. Penghubungan itu membuat Soekarno ketakutan karena mengira akan diasingkan ke Bogor. Membuatnya menandatangani pemindahan kekuasaan eksekutifnya kepada Soeharto melalui surat SuperSmart. Seperti yang kita tahu, berkat surat itu, Soeharto menggantikan jabatan Soekarno sebagai Presiden RI dan memulai era Orde Baru. Menumpas PKI karena dendam Seperti yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, kalau legend Ahmad Yani yang merupakan sahabat Sarwo Edi terbunuh di dalam tragedi G30 SPKI ini. Peristiwa itu membuat Sarwo Edi terpuruk dan marah besar. Ia bahkan berjanji untuk menumpas seluruh simpatisan PKI. Ia tercatat memimpin pembantaian besar dengan penuh dendam. Dilansir dari Historia.id, pasca peristiwa G30 SPKI terjadi pembantaian masal terhadap anggota, simpatisan, dan orang-orang yang dituduh PKI. Jumlah korban yang diumumkan oleh Fake Finding Commission sebanyak 78 ribu jiwa. Sedangkan Rum Ali, redaktur mahasiswa Indonesia, menyebutkan korban sekitar 500 ribu jiwa. Selain itu, Rum Ali juga menulis bukunya, Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966, kalau Sarwo Edi yang terlibat langsung di lapangan mengaku memimpin penumpasan sekitar 3 juta jiwa simpatisan PKI selama berkeliling di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Sampai akhir hayatnya, Sarwo Edi tidak pernah meralat sama sekali angka korban 3 juta jiwa yang telah disebutkannya. Sarwo Edi benar-benar menepati janjinya dengan membalaskan dendam kematian sahabatnya. Mengarahkan Pemuda Menumpas PKI Fakta yang satu ini, barangkali belum banyak yang mengetahuinya. Kalau ternyata saat penumpasan PKI berlangsung, ayah dari almarhum Ani Yudhoyono ini pernah melatih anggota pemuda Gerakan Ansor untuk memburu dan menumpas PKI. Dalam laporan berjudul, Tak Ada Tentara Pemuda Pun Jadi, Tempo menulis kalau Sarwo Edi yang kekurangan pasukan saat berada di Jawa Tengah meminta izin untuk melatih rakyat sipil untuk mengimbangi masa terorganisir PKI. Setelah mendapat lampu hijau dari markas besar TNI Jakarta, pada akhir Oktober 1965, ia memulai pelatihan untuk pemuda dan rakyat sipil. Sarwo Edi dan pasukannya mengajarkan kepada pemuda baris berbaris dan latihan dasar lainnya hingga cara menggunakan pistol dan senjata AK-47. Berkat pelatihan itu, Sarwo Edi berhasil mengerahkan banyak pemuda untuk menumpas simpatisan PKI di Jawa Tengah pada masa itu. Disingkirkan oleh Soeharto Meski berjasa besar membawa Soeharto memimpin era Orde Baru, nyatanya sejak menjabat Presiden RI, Soeharto menutup semua jalan yang memungkinkan Sarwo Edi untuk naik tahta. Dilansir dari tirto.id, ketidaksukaan Soeharto kepadanya terkait dengan dunia mistik. Soeharto punya pandangan tersendiri tentang sosok Sarwo. Bekas komandan RPKAD itu dianggap memiliki wang sit untuk jadi penguasa dan berpotensi menggantikannya. Karena tak menginginkan adanya matahari kembar, Soeharto menutup semua jalan yang berpotensi menjadikan Sarwo Edi naik tahta dan menggantikan posisinya. Namun istrinya, Sunarti, tak percaya dengan dugaan itu. Menurutnya, alasan utama Soeharto menghabisi karir militer suaminya karena ia marah dengan tindakan Sarwo saat bertemu dengan Soekarno di Bogor pada tahun 1966. Pertemuannya dengan Soekarno membuat Soeharto menganggapnya punya rencana yang berbeda. Padahal saat itu, Sarwo menyusul menggunakan helikopter menuju ke Bogor karena laksamana muda Herlambang meyakinkannya bahwa Soeharto tengah berada di Bogor untuk memenuhi panggilan presiden. Sarwo Edi tercatat pernah ditugaskan menjadi dubes di Korea Selatan pada tahun 1973 hingga 1978. Dan jabatan terakhirnya ialah Kepala BP7, yakni Lembaga Indoktrinasi Ideologi Pemerintah Orde Baru yang memberi kursus tentang Pancasila. Itulah tadi perjalanan hidup Sarwo Edi, ayah dari almarhum Ani Yudhoyono yang berperan besar terhadap penumpasan PKI pasca G30S PKI. Bagaimana menurutmu?